Terbongkar Sosok ini sebut ada beberapa pria yang jadi selingkuhan Chris Dayanti saat masih jadi istri sah Anang Hermansyah Kehidupan rumah tangga para artis memang tidak ada habisnya untuk diikuti apalagi rumah tangga Chris Dayanti Walau sudah resmi bercerai dengan Anang Hermansyah pada tahun 2009 silang keburukan Chris Dayanti di masa lalu seperti tak ada habisnya untuk diikuti Seperti yang kita ketahui runtuhnya baterah rumah tangga mereka berdua ditengarai oleh hadirnya orang ketiga Setelah belasan tahun berlalu isu perselingkuhan kembali menghampiri hidup Chris Dayanti Hal tersebut bermula saat Raul Lemos mengunggah kalimat yang menyinggung soal tabiat Namun sebelum lanjut pastikan kamu menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari sensasi selam Unggahan suami Chris Dayanti di Instagram itu sontak membuat geger publik Warganet mengaitkan unggahan Raul menunjukkan rumah tangganya sedang goyang Di terpah isu miring ternyata ada salah satu sosok yang menjadi saksi tabiat Chris Dayanti di masa lalu Dilansir dari tabloid Nova sosok yang menjadi saksi adalah Mahmud Nahroi seorang Kiai asal Jember Mahmud Nahroi menjadi tempat dimana Anang mencurahkan persoalan rumah tangganya dengan Chris Dayanti Anang juga menceritakan padanya tentang orang ketiga yang menjadi pemantik rumah tangganya di ambang kehancuran Tidak hanya sekali ini saja Yanti berselingkuh Kalau tidak salah ini sudah yang kelima kalinya Kata Nahroi saat ditemui di tabloid dongfah.com di ponpesnya Riyadus Solihin Al-Amin Desa Tegal Rejo Jember pada 2009 silam Bahkan Mahmud Nahroi merinci lebih jauh soal perselingkuhan Chris Dayanti Yang pertama dia menjalin hubungan dengan seorang gitaris Kemudian masih ada empat Dan terakhir sekarang dia seorang lelaki dari kawasan Indonesia Timur kata Nahroi Dikutip dari suar.id Chris Dayanti dikabarkan berkali-kali dekat dengan pria lain saat masih menjadi istri sah Anang Awalnya April 2003 Chris Dayanti dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan gitaris Toh Pati Kemudian tahun 2005 silam Chris Dayanti dikabarkan dekat dengan Ari Sigit Cucu mantan Presiden Soeharto yang merupakan terah cendana Disusul kemudian Chris Dayanti dikabarkan dengan Ricky Wahyudi Tapi yang tersebut bahkan sudah tercium oleh pihak ibu mertua Chris Dayanti Bahkan mantan ibu mertua Chris Dayanti tersebut sengaja menutupi borok menantunya Keluarga tidak kaget selama ini kami berusaha menutupi apa yang sesungguhnya terjadi Karena apapun juga Mereka anak dan menantu saya Dikutip nakita.id dari nova.id pada kamis tanggal 10 bulan 10 di 2009 silam Meski begitu Ibu nda Anang tetap melihat sisi baik dari Chris Dayanti Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nantikan video menarik selanjutnya dari sensasi selam Terima kasih sudah menonton